Terima kasih. 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 Nanti, terima kasih. 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 perasaannya apa kalau bangun tidur bantu orang tua hebat ini bisa disampaikan dengan simple present ya, masing-masing punya jadwal dan kebiasaan semua bisa disampaikan menggunakan simple present nanti kita lihat dulu contohnya ya kemudian kita bisa coba sama-sama membuat kalimat yang singkat present tense present tense simple present itu hanya terdiri dari subjek dan verb yang sudah belajar mungkin ada saya full cut di Sada Den Arga ayo adik-adik semangat ya subjeknya apa aja subjeknya apa contohnya apa kalau saya bahasa inggrisnya kalau misalnya ay, kita akan menggunakan ay kita akan menggunakan ay dulu ya semua ya ay itu saya ay nanti digabungkan dengan kata kerja dua saya dan kata kerja play 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 selamat menikmati ada 5 contoh kalimat simple present sangat sederhana ada subjek dan verb subjeknya semuanya ay ibu buat semuanya ay ini ada i like i go i dance i dance i dance i dance i dance oh, dia membaca kensia ya ada lagi yang mau coba baca i like i like i like i like saya suka boleh dilanjutkan dengan saya suka apa misalnya i like apple kalau yang lain sukanya apa kalau ibu sukanya jadi i like apple ada lagi yang disuka i like watermelon oke very like melon mango ada lagi ada lagi gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah aku marah tapi kalimat kalimat lanjutannya itu tidak akan mempengaruhi basisnya tetap akan simple present selama di depannya hanya subjek dan i like i go mau ditambahkan i like apple and mango and watermelon tapi di depannya i like berarti itu simple present i go i eat i dance i sleep saya tidur tidur ya kita kena kita kena subjek kamu mereka untuk kamu untuk kami dan they untuk mereka you, we, they cukup ditambah kata kerja yang tidak dirubah saya bu, saya boleh disebut namanya felix oh felix andy smile andy dream iya andy pinter you walk you walk you walk my day dream you walk you walk you walk I walk out I walk Mereka minum. Mereka minum. Mereka minum. Mereka minum. Mereka minum. Mereka minum. Dan hai 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 berarti super hero tetapi boleh pakai lagi makan sangat mudah kan ya semuanya bisa semuanya sudah yang kita pelajari setelah ini Bu Indri mau tunjukkan yang lain karena verbnya akan berbeda jadi harus diingat untuk tidak ada yang dirubah langsung digabung dengan verb he eat noodle next ada tiga coba mengucapkan ya kita harus diingatkan kita harus diingatkan Ada S-nya. Dilihat S-nya. Dilihat S-nya. Dilihat S-nya. Dilihat S-nya. Dilihat S-nya. Jadi harus ditambah I and S. Dilihat S-nya. Dilihat S-nya. Sama Amin Yang Sama Amin Selewat Sama Amin Super Sama Amin Ya, biar kita semua ingat. Ada yang baca tapi bisik-bisik. Ada lagi yang mau keras-keras. Andini. Andini lagi. Oke deh. Oke. Kiri. S-nya harus kedengeran. Kiri. Terus. Kiri sudah. Terus. He goes. He goes. Straight. And falls. Yang lain juga dengar ya. Cara membacanya seperti itu ya. She reads. He goes. Selanjutnya. Mr. Bean. 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 Terima kasih. 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 Tadi yang gambar hujan, pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tadi yang gambar hujan Pak nah yang ini yang the rain itu fall maka habis ke si, si, atau it kalau Nina tadi the baby reading the baby maksudnya si, atau it si, ibu, si si, ibu kalau Mr. Bin si, si, atau it ibu, him jadi begitu ya kalau kita membuat kalimat belum tentu menggunakan si, si, atau it bisa jadi juga menggunakan nama nama orangnya bisa juga menggunakan nama orangnya atau nama binatang itu bisa juga selanjutnya simpulkan ada tujuh ini sampai dua puluh kok ya ada tujuh subjek ya bisa dibaca disitu oke oke ibu ayu ide hi si ayu ide hi si hafal semua hafal bu harus menggunakan S ada yang tidak boleh menggunakan S simpul present ini yang tidak boleh menggunakan S terus apa i i i u e i 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 menggunakan S S-verbnya apa aja? Di, di, in, in, in. Ada yang boleh. Ada yang tidak boleh pakai S. Selanjutnya. Kita cek dulu. Ada kalimat. Ada lima kalimat. I make my... Very good. One is... One is... One is... Start with number one. Every day they go together. Is it true or false? True or false? As a simple present. Simple present. They go to school together. Kita yang mau jawab. Di, in, in, in. Boleh dijawab langsung. True or false? Number one. Number one. Okay, it's true. Kenapa true, Andini? Karena... Karena subjeknya yang mana? Subjeknya D, nggak boleh pakai S. Nggak boleh pakai S. Nanti batu. Pada itu... Subjeknya D, verbnya go. Tidak pakai S, jadi... Tidak pakai S, jadi... Jadi, true. Ya. Next, number two. Andi and I usually walk to the market. Andi and I usually walk to the market. True or false? Siapa yang mau coba? Ya, intang nomor dua. True katanya. From Hansari. Ada ya, ada yang mau coba jawab lagi. Baru seorang yang... Number two. Is it true or false? Andi and I. He is, kan, nih. Tuhan salah. False? False. Ini apa? False. Siapa yang bilang false, ya? I fool. I fool. Oke. Kata Sintan Sari, true. Oh, diralah katanya. Number two, false. Atau nomor empat. Number two, false. Two, false. Why? Because we. We. Because we. Because we. Andi and I. We. Is we. Ya, Mangga Ibu Suratni. Terima kasih sudah terganggu. Number two, andi and I. Sama dengan we. Jadi, tidak boleh. S. Kata kerjanya yang mana, sih? Kerjanya works, ya. Kata kerjanya works. Jadi, tidak boleh pakai. Oh, nomor tiga langsung dijawab sama Intan Sari. Intan Sari. Number three, putri says. Hello to everyone. Voltinya. Ini salah. Kata Intan Sari, true. Kata Felix. V. Or false, ya. True. True or false, ya. Ini samanya dengan apa? Ayu, Bide, Aki. Iya, tau sih. Si. Iya, kalau si mulai. Harus pakai S sudah. Oke. Oke, jadi putri says. Hello to everyone. Tadi ada ya gambarnya, ya. The rain fall to the ground. False. False, ya, Alex, ya. Ada lagi? False. Oke, kalau false yang betulnya bagaimana sih? Nomor empat, the rain fall to the ground. False. Karena? Because. Nomor empat, the rain fall to the ground. False. Jadi, yang betulnya apa? terakhir. Minut sih, Bu. Benat-at. Benat-at. Ini sekarang harusnya pakai. Oh, cursing. Harus. Terakhir. You have to add. Put S. Pakai S. Ya. Put S to the verb. Jadi, the rain falls. Terus menunjukkan false. Snya terdengeran, ya. The rain falls to the ground Yang terakhir Number 5 The sun rise The sun rise in the east True or false? False 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 Yang betulnya apa? False Yang betulnya? The sun? The sun Is The sun Intansary false Jadi the sun rise Pake S belakangnya Is Lima pake S Jadi Jangan lupa Untuk He He dan It Belakangnya Harus pake S Kadang Gak ada tulisan He sama She Sama It Tapi harus kita ingat Kalau putri Berarti She Kalau The rain berarti It The sun juga sama It Kalau N, D, N, I We Ya Seperti itu ya Belum dilanjutkan Ada pertanyaan juga Karena kita sampai 11.30 ya Iya Ibu Ini bisa dibuka Sesi tanya jawab ya Karena sekarang sudah jam 11.18 Setelah sesi tanya jawab Nanti kita bisa Arahkan langsung ke Quiz Ki Ajar Atau sekarang Di Dikasi Quiz Ki Ajar dulu Karena yang selanjutnya itu Bentuknya kalimat Jadi Sebetulnya bisa dipotong disini Takut Tidak cukup waktunya Sementara Tanya jawab dulu ya Oke Adik-adik Adik-adik Apa ada yang Perlu ditanyakan Ke Bu Indri Boleh Silakan Siapa Boleh Angkat tangan Atau langsung nomor Di Unmute Atau ditulis Di chat juga boleh ya Bu Iya boleh Siapa yang mau nanya Mungkin bisa ketik Di kolom chat Atau Langsung ke Bu Indri Secara langsung Siapa yang mau Felix mungkin Felix mau nanya Enggak Kenapa Nanti kalau gak nanya Ditanya Bu Atiko mau Ayo Ditanya Felix Berarti Sudah jelas ya Semua ya Gampang kan Oke Kalau Kalau sudah Langsung kita ke Tidak ada pertanyaan Kita langsung ke Arah Whisky Ajar Jadi bisa Menjawab Melalui chat Ya Di kolom chat Pastikan Di Klik To Everyone Kemudian Cara jawabnya Adalah Ketik Ki Hajar Jadi Kuis Ki Hajar Ini adalah Kita harus Belajar Yang Ki Hajar Kita harus Belajar Nah Kuis ini Seperti yang Bu Atiko Sampaikan tadi Pertama Yaitu ada Tiga Soal Soal Beradia Pulsa 25.000 Caranya Adalah Ki Hajar Spasi Satu Sama Dengan Jawaban Misalnya Jawabannya A Berarti Ki Hajar Spasi Satu Sama Dengan A Itu hanya Contoh Yang di chat Nah Siap 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 Next slide Ada True Or False Jadi Nanti Terbaru Ini Bukan ya Bukan ya Terbaru Yang ABC Ini yang Multiple choice Ini Yang The new one Coba saya yang share ya Oke Kan Bunya saya yang Oh ya Iya Soalnya diperbaiki Sama Bu Atiko Kemarin Belum kirim lagi Kepatoto Multiple choice Pak Totonya Belum saya kirim Ini kan yang baru Masuk 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 Silikirin Kepatoto Juga boleh Bu Sudah ikutin Masuk Oke, Toto semangat ya, adik-adik. Oke, jadi nanti cara jawabnya adalah Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Jawabannya ada A, B, atau C. Atau saya yang share screen. Terima kasih. Saya ini sudah saya download yang terbaru. Bu Indri yang upload, yang share. Jaringan di tempat Bu Indri agar ini kurang bisa dapat. Nah, ini Siko bacakan ya, untuk kuis kelajar nomor 1, kalian bisa lihat di situ ada kucing yang lagi ngapain gitu ya. Nah, kira-kira dari A, B, C itu, yang paling benar apa? Wah, sudah ada yang isi. Cuma isiannya jangan lupa Ki Hajar spasi 1. Menandakan 1 adalah nomor 1 ya. Ki Hajar spasi 1 sama dengan jawaban kalian apa? Bagi yang sudah menang di minggu ini, tidak bisa mengikuti lagi. Kemudian yang bisa mengikuti kuis ini adalah yang kelas 11. Nanti akan dipilih pemenangnya yang kelas 11 ya. Ini sudah banyak jawaban ini, Bu Indri. Pinter-pinter anak-anak semua. Sudah kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 1. Ini apa, Bu Indri? Reads. Ya, berarti jawabannya Ki Hajar spasi 1 sama dengan B. Ini rata-rata semua jawabannya benar. Kita pilih yang paling tepat jawabannya ya. Di sini, cara penulisan Ki Hajarnya juga pengaruh nggak ya? Ini Felix. Ini Felix. Felix kelas berapa? 11. 11. Ini yang kita pilih kelas 11 ya. Saya tanya dulu, ini jawaban. Jawaban Intan mana? Intan kelas berapa, Pak Intan? 11. Berapa? 11. 11. 11. 11 ya? 11. Oke. Jadi, ini jawaban yang paling cepat dan benar didapat oleh Intan Sari. Intan Sari betul ya? Intan Sari ya? Iya. Intan Sari kelas 11 kan? Iya. Oke. Intan Sari, ini ya, tolong diisi nanti nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, nomor HP, dan provider-nya. Nah, provider di sini, sudah tahu ya, provider maksudnya adalah, kamu bisa, kamu kan HP kamu menggunakan provider apa? XL, Telkomsel, Indosat, M3 atau XL. Di situ, ditulis di situ ya, provider-nya ya. Nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, nomor HP. Kemudian, provider-nya. Ditunggu ya, Intan Sari. Oke, sekarang ke kuis kedua. Ki Hajar 2. Siap siap, semua siap siap. Cara jawabnya, ini ya, cara jawabnya. Cara jawabnya, Ki Hajar. Ki Hajar, spasi 2, sama dengan beban. Iya. Oke. Oke, sekarang. Bacakan ya, ketika bacakan. Blah, blah, blah. I know. Dari A, B, C itu, kira-kira jawaban yang paling yang mana? Silahkan diisi. Hajar, spasi 2, sama dengan jawaban. Untuk yang sudah menang tadi, tidak bisa mengikuti lagi. Untuk Intan tadi, Mem, tunggu jawabannya dikirim di kolom chat ya. Oke, nomor 2. Silahkan, jawabannya yang mana? Oke. Ya, sudah rame yang jawab. Iya. Siapa lagi yang jawab? Ini ada Felix, Andini, Nita, Sylvia. Tia. Ada lagi yang mau jawab? Iya, ada. Oke. Banyak bu yang jawab. Saiful Kapi juga menjawab. Kita muncul ya. Bu Isky Ajar 2. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa, Windri? I smile. Jawabannya A, A. Jawabannya A ya, smile. Ini Felix kasih tahu ini, kenapa smile-nya nggak pakai S. Biar nggak kedinginan ya. Iya. Kenapa smile-nya nggak pakai S? Kenapa smile-nya nggak pakai S? Kenapa? Takut batuk, Bu. Takut batuk ya, sebanyak kalian. Ya, karena subjeknya. Ay, bagus. Ini jawaban yang paling cepat. Ini di... Dijawab oleh Felix. Sudah pernah menang belum? Dalam minggu ini. Weh, oreh. Felix. Senang, Felix ya. Wah, senang ya. Felix. Halo, Felix. Sangat senangnya dia. Nggak apa yang akan dekat. Wah, kayak abis menang apa ya. Abis. Halo, Felix. Felix, kelas 11 kan? Iya. Oke, Felix ditunggu. Ini ya, kirim nama peserta, nama sekolah, kabupaten, kota, nomor HP, dan provider diisi ya. Jawaban kamu benar. Untuk selanjutnya, yang kuis Ki Hajar tiga, pemenang sebelumnya tidak boleh ikut lagi. Nah, ya. Nanti cara jawabnya sama. Ki Hajar. Kasih tiga. Sama dengan jawaban. Jawaban. Oke. Ready? Siap ya. Oke. Kita bacakan kuis Ki Hajar tiga, yang terakhir ini ya, sebelum nanti di-close. Apa? Closing statement oleh Ibu Indri. Ki Hajar tiga, I like Apple. The negative sentence is, yang A, I doesn't like Apple. B, I am not like Apple. Yang C, I don't like Apple. Yang mana? Ki Hajar, spasi tiga, sama dengan jawaban. Tapi sudah menjawab, Mista Fauzan, Andini, Sintia, Sylvia, Rahmadani. Siapa lagi yang mau jawab? Jawab, Anang. Tuh, dijawab. Felix, jangan lupa ya, ditunggu ya. Data pesertanya ya, untuk hadiahnya, 25 ribu pulsa. Oke, ada beberapa yang jawab. Kita hitung mundur ya, Ibu Indri. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang benar apa, Ibu Indri? Mungkin ini tadi materinya belum sampaikan, tapi yang betul itu. Sudah bisa jawab tuh, Bu. C, bagus, ya. Jadi C, C. Jawabannya C, ini kebanyakan semua menjawab C, hanya satu aja yang B. Berarti sepertinya banyak yang sudah menguasai ya. Nah, ini jawaban tercepat oleh Saiful Khafi. Saiful Khafi, halo. Apa ada Saiful Khafi? Saiful Khafi? Apa dimikir dulu, Dik? Saiful ada? Saiful Khafi? Ya, saya, Bu. Ya, harus ngomong dulu. Oke, Saiful ada ya. Nah, kamu sebagai pemenang quiz ke Ajar 3 ya. Tolong nanti segera dikirim nama peserta, nama sekolah. Ya, kelas. Kamu kelas berapa? Kelas 11 kan? Oke. Kalau kelas 11 ya. Kamu segera kirim ya di kolom chat ya. Nah, tadi, Bu Indri, ada yang jawab B. Mungkin dari sini saja bisa dijelaskan, Bu Indri. Kenapa kok D? Bu Indri? Iya, O. Kenapa C mungkin ya, Bu? Iya, kenapa C kok bukan B? Karena ada yang jawab B juga ini, soalnya. Satu, satu siswa. Oke, bukan B ya. Karena di dalam simple present ini, kita tidak menggunakan to do. Menggunakannya do and does. Do and does. Jadi, di materi selanjutnya akan membahas ini. Tapi tadi karena waktu, saya belum masuk ke yang selanjutnya. Nanti untuk yang menggunakan MISR, itu nanti artinya akan berbeda. Jadi, saya tidak seperti apa. Iya, betul. Jadi, penggunaan kata kerja bantunya ya. Tidak ya. Iya. Iya. Kalau yang A itu, I doesn't like Apple. Itu karena subjeknya I, maka harusnya menggunakan, ya, subjek I harusnya menggunakan do, bukan does. Jadi, A salah. Kemudian. Kurang lebih ya, Bu. Iya. Kalau yang B kan jelas, bukan maju ke statement I like Apple as a negative. Tapi, malah berarti beda. Yang B itu artinya, saya tidak seperti Apple. Jadi, bukan suka, tapi seperti. Kalau digandengkan to be, akhirnya menjadi arti seperti. Jadi, to be plus like, itu artinya seperti. Padahal statementnya di sini, I like Apple. Gitu ya, Bu Indri ya? Iya, betul. Oke. Felix. Ya. Felix sudah mengirim data. Tinggal saya menunggu. Saiful ya, tadi. Saiful segera ya. Mungkin Saiful lagi ngetik ya. Ditunggu datanya, Saiful. Nah, sambil menunggu data dari Saiful, dipersilakan untuk narasumber pada pagi hari ini, Ibu Indri, untuk menyimpulkan atau membuat closing statement untuk materi pada pagi hari ini. Silakan, Bu Indri. Baik, terima kasih, Ibu Atiko. Hari ini, Ibu Indri sangat senang sekali telah bisa bergabung dalam Sapa DRB. dari materi hari ini yang kita bisa simpulkan adalah sebffen Encoun Altyaz. subjek I, You, 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 You di ditambahkan dengan base verb akan menjadi kalimat simple present. Sedangkan subjek she,戒, he,戒 memerlukan lagi tambahan S utup verb-nya. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu? Saya tutup Atau Ibu yang tutup Boleh Ibu tutup dulu sebagai presenter Nanti saya close secara umum Ibu Indri ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh adik-adik yang telah bergabung Thank you very much For joining my class today Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Yang menyempatkan hadir juga di dalam kelas saya ini Semoga lesson saya hari ini bermanfaat untuk semua Thank you Bye Terima kasih Ibu Indri Atas pencerahannya pada materi kali ini Sehingga siswa-siswi yang hebat ini bisa join your class Dan bisa mengikuti kelasnya Ibu Indri dengan baik Hingga selesainya waktu saat ini Untuk adik-adikku semua Salam pagi selalu Jadi kita harus tetap semangat Jadi walaupun hari siang tetap semangat pagi ya Terima kasih Terima kasih For joining our class today Dan terima kasih juga Untuk Ibu Indri sebagai presenter Karena anakku hebat semua di Nusantara yang sudah join This class Juga as a host Ibu Rika Yanuarti Dan Pak Toto Selaku host di sini Terima kasih semuanya Kesalahan hanya pada Pribadi Mohon maaf Atas segala kesalahan Ada kurang lebihnya Mohon maaf Sampai ketemu lagi Di Sapa DRD selanjutnya Di next meeting Jangan lupa Selalu belajar Dengan rumah belajar Belajar di mana saja Kapan saja Dengan siapa saja Gunakan selalu Rumah belajar Untuk daring kalian Kemudian jangan lupa Tetap Distancing Semoga COVID-19 Pandemi ini Berlalu Dan kita bisa ketemu lagi Dengan Situasi Dengan Bapak Ibu Guru Kalian Kita bisa ketemu lagi Dengan teman-teman kalian Dan Menyenangkan ya Jadi Pandemi ini Segera reda Dan kita bisa bersuah kembali Akhir kata Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Hari ini Hari Tanggal 15 April 2020 Kami juga sampaikan terima kasih Kepada Ibu Indri Yang sudah Menyampaikan materinya dengan Sangat baik Dan Ibu Semoga juga bisa di Terima dengan baik Dan anak-anak kita Dimanapun mereka Kepada anak-anak semua Terima kasih sudah Berjabung di hidup ini Dan jangan lupa Besok masih ada Fikon siapa Duta Rumah Belajar Untuk Sampai memberikan SLP Yang akan mengambilkan Ibu Alma Dewi Hasanah Dari SMP YB Malang Kemudian di sisi yang kedua Ada Ibu Jutu Nuraini Dari SMP A Pembina Tingkat Nasional Dan di sisi yang ketiga Ada Ibu Partikan Nurlayla Rahmawati Dari SLP Nabi Di Di DRD Mulai jari 8 Sampai dengan jari Sampai Kata Saya Toto Mewakili tim perabat kerja Dan Mbak Rica Di Depok Dan saya di Jogja Terima kasih kepada Dari semua Bapak Ibu Yang telah bergabung Para orang tua Semoga sehat selalu Semuanya Dimanapun Dan semua berada Akhir Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi